Nah oke, selamat pagi, selamat sore malam teman-teman Kali ini jumpa lagi ke aku Udah selanjutnya 2 minggu Aku gak output-out 7 lagi Kali ini aku mau rapi 12 unit Udah gue pegang Kayak gini Untuk sudah unitnya emang dimasihnya pada balik Mungkin semoga ini gak infrap di kamera ya Itu Langsung aja ini unitnya adalah MSR Remington Ini ada matinya jadi Remington Terus MSR itu apa? MSR itu jadi modular Sniper Remington Itu Lebih ke modern Sniper bukan Sniper yang klasik Terus Untuk kaliburnya ini pake kaliburnya besar Untuk aslinya itu kurang-kurang mungkin Nanti kalian bisa asas di Google Nah terus Untuk basic building ini adalah WGB Atau WGB Jadi ini pake yang gel Atau yang pake gel yang gara-gara itu Cuman ini udah di convert Udah di konversi ke BB 6mm Nah itu Nah sebetulnya di konversi itu Apa aja? Ini mekanismenya Soalnya di konversi semuanya Jadi mulai chamber Inner Terus Mekanismenya itu di bit bit Nogels Setelah macam Ini udah di konversi ke 6mm Terus untuk silindernya ini pake silinder standar Bawaan Terus Untuk mekanismenya ini Sekali kokan Sekali tembaknya gitu Mesti di kokan Dan tembak Nanti aku bakal ketukin Di R7 aja Terus Ini untuk beratnya Cukup berat Ini apa yang berat? Terus beratnya Ini Kalau jadinya Sekitar hampir 3kg Lebih sih Sekitar 3kg Terus Terus Untuk bahannya Ini bukan metal Bahannya ini full nilon Tapi nilainya itu nilainya tebal Nilainya solid Kayak gitu Nilainya kaki Nilainya kandil banget Terus Untuk panjang nilain ini Jadi Bentar aku uang dulu 60 Jadi 120 cm Atau 1,2m Untuk bahannya Ini Ini Gorgil Ini Untuk Popornya Dari karet Biar jadinya juga Mau naikin Mau naikin Mau ke atasin Juga bisa Seperti itu Ini Tiba di putar Seperti ini Terus Ini Biar jadinya Terus Yang ini Untuk gantaran IP Juga bisa jadinya 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 Kegar Yang bisa Terus Untuk bahannya Pocannonnya Ini Udah Pocannon Ini Udah Supaya Trigger Ini Untuk Hidinya Jadinya Ini Kedepan Lagi Untuk Reserva Ini Masih Plastik L trigger Standard jadi cepat di fps 290an aja, biar aku ngajar ke awetan aja terus untuk range aku dapet di 50 meter, pakai pp025 ya biar ini lebih awet aja, sebenarnya itu bisa diupgrade mau fpsnya seberapa bisa diupgrade, cuma nanti kembali lagi kalau ke kalian kalau potential budget ya harus diupgrade lebih bagus karena ini aku cuma untuk lebih kempacangan aja sebenarnya kayak gini jadi ya aku gak terlalu overpriced untuk harga unit ini, untuk barunya sekitar 3 jutaan terus mungkin ternyata aku juga mau jual unit ini 3 jutaan itu masih bahan, belum termasuk konfensi dan jasa dan yang lainnya ya terus untuk cabernya, ini custom 3D print dari Rostak Mas Haris pinernya juga dari Rostak juga, Tember, HOP UP, mekanisme semuanya dari Mas Haris semuanya, disitu yang one part ini Mas Haris ya atau Rostak Mas Haris ya, aku sertain ini di bawah atau misalkan kalian mau tanya-tanya tentang biaya sih, biaya untuk berapa sih biaya ke one part unit ini nanti pas tanya ke aku aja di komen, atau nanti tak standing toko media aku kalian boleh chat aku aja, nanti aku juga kalau misalkan kalian mau buka seperti ini nanti berapa kamu juga bisa, seperti itu terus untuk kapasitas BB, ini di sekitar berapa ya kemarin ya 50an BB lebih lah, untuk di magazine-nya terus ini untuk mekanisme magali masih pakai baterai, masih pakai standarnya dan untuk reading-nya, jadi sekali kerekaan situasnya ditarik di namun di sini, bagaimana muter ke atas, terus bibir mungan nah itu lah terus ke depan lagi, untuk list-nya ini bahannya nilon disini untuk outer-nya juga nilon untuk dibawaannya itu kita dapat dua outer, satu panjang satu panjang ya ini aku pakai yang panjang aja, yang panjang aku sayang untuk panjang internnya oh iya, untuk panjang intern, aku ambil 45 cm sampai sini internnya tebal ke chopper terus, apa lagi ya, untuk nozzle, itu yang bawah ini kan nozzle-nya itu sekitar 7 milian lebih dikit lah, kalau yang ini aku pakai yang 6 mili bahkan, tapi untuk jumlahnya, aku kurangi jadi sekitar 5 cm, aku masih bila kantor, 5 cm lagi biar nanti, ketika masuk ke chamber, dan jujik BB, itu enak nah, terus, untuk popor ini bisa dilipat seperti ini jadi, buat kalian yang mau ini gunfake, ini masuk bareng ke gunfake ulang kecil itu juga masuk ketika kalian mau guna lagi, tinggal kalian pencet sebelah sini terus, kalian puter ke sini, kita pop ini lah, gitu ini, sorry, ini jujiknya sebenarnya ganteng banget cuman, untuk plus minus-nya, jujik ini agak sedikit rewel rewel-nya, ketika kalian mau convert, pasti akan ada aja masalahnya tapi, untung aja, ini alhamdulillah gak rewel terus, untuk VG lancar, semuanya lancar, nanti aku review di test shooting juga sekalanya terus, ini ada safety-nya jadi, ketika ini di pencet itu gak bisa nembak ya terus, kita yang pokoknya masih di sini, ini sudah bisa nembak tapi, kita sudah turun, ini yang sampai depan, ya tebak nah, ini ada safety-nya oke oke mungkin itu aja sih dari saya terus, aku langsung lakukan test shooting usah lama-lama biar jurusnya gak terlalu panjang oke, ehm sedikit dong oke, ehm kali ini, aku mau langsung ngelakuin test shooting untuk kali ini, ehm sama, kayak kemarin, aku pake, sebagainya pake BB 0,25 ini 2 arah otentik untuk jarak terukurnya ini sekitar aku ambil panjang aja di estimasi jarak 10-12 meteran kurang lebih kalau dari kamera ini gak dekat terus, aku pake papan target jepernin kayak gitu ini, aku lokasitas shooting-nya di belakang rumah ya kalau yang kemarin biasanya kan aku di samping rumah terus, sekarang harus di belakang rumah karena bonus kayak gitu kebetulan ini ehm pas aku tek video yang mutasit ini laksif belum sehat juga ya, doain aja semoga minum sekolah sehat terus, aku kan ini mau gunain bantuan dari scoop kayak gitu nah, ini oke terus untuk ehm nanti nanti kita mau test shoot kerapetan grouping-nya sama jaraknya juga karena ini tempatnya agak luas jadi nanti kalian bisa lihat untuk anginnya agak sedikit gede banget nah gitu nanti aku pake balon scoop juga mungkin biar lebih enak gitu sebenernya aku tuh punya mounting scoop cuman gak enak juga sih kalau pake yang kayak gini ya gitu oke kita mau langsung lakuin test shoot yang pertama dulu oke oke check it out oke setelah shoot pertama eh tuh eh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!